ok selamat sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam video ini ok yang ini adalah CPU yang bengkok dia punya pin ya so bagaimanakah caranya untuk meluruskan kembali pin ini jadi saya sudah sediakan satu noodle syringe yang digunakan oleh hospital untuk suntik ya ok ini dia yang kecil ini yang kecil so apa yang perlu dibuat ialah di hujung ini di hujung kita kena potong jadi dia akan jadi begini ok begini adalah yang sudah dipotong munculnya sudah dipotong so ini nanti akan kita masukkan ke setiap pin yang sudah bengkok itu ok seperti yang kita nampak ini adalah laparan yang sudah bengkok so kita masukkan saja di lubangnya dan kita akan luruskan ini ok jadi kita akan luruskan satu persatu ya caranya meluruskan kembali yang sudah bengkok ok berhati-hati jangan pulas sampai patah ini ada lagi di sini ini ada lagi di sini ok 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati